meski terbilang lancar hari kedua penerimaan peserta didik baru atau PPDB online di SMP Negeri 4 Pontianak Jalan Tanjung Raya 1 Pontianak Timur masih disesaki para orang tua mereka tampak berdesak-desakan untuk mendaftarkan anaknya bahkan sebagian besar orang tua mengaku khawatir bila kehabisan permulir atau tidak terlayani dalam proses PPDB sistem menjonasi kondisi ini mendorong pihak Panitia dan Kepala SMP Negeri 4 Pontianak berulang kali meyakinkan para orang tua untuk tetap tenang dan tertib karena proses pendaftaran masih akan dibuka hingga beberapa hari ke depan Kepala SMP Negeri 4 Pontianak Neti Herwati mengungkapkan di tahun ajaran baru ini pihaknya menerima sebanyak 320 siswa baru yang bakal mengisi 10 ruang kelas Sebelumnya Pemkot melalui Dinas Pendidikan Kota Pontianak memastikan akan berupaya maksimal menekan segala kendala yang mungkin muncul saat berlangsungnya PPDB online jenjang SMP di Kota Pontianak tahun 2019 Endropon TV memberi tekan